Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Abdullah Rajib Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan manusia purba di Indonesia dan di dunia Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu manusia purba Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum ditemukannya tulisan Manusia ini manusia paling tertua yang diperkirakan hidup 4 juta tahun yang lalu Maka dari itu para sejarawan menyebutnya dengan manusia prasejarah Nah kita langsung masuk ke manusia purba pertama di Indonesia yaitu Megantropus palaeo javanicus Jenis manusia ini dianggap manusia tertua yang kira-kira hidup 2 juta tahun yang lalu Manusia ini memiliki ciri-ciri berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal Manusia ini ditemukan oleh Raphon Koneksaw pada 1941 di dekat Besa Sangiran Kita masuk ke jenis manusia purba yang kedua yaitu Pitekantropus terobutus dan Pitekantropus mojokertensis Jenis manusia ini ditemukan juga oleh Raphon Koneksaw pada tahun 1936 di Lembah Sungai Berantas Manusia ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia yang pertama Jenis manusia purba ini masih mirip sekerah sehingga disebut Pitek Masuk ke yang ketiga yaitu Pitekantropus erectus Manusia ini ditemukan oleh Eugenia Dobois pada tahun 1890-1892 di desa Trinil dekat Nyawi Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah 1000 cc Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 600 ribu tahun yang lalu Kita masuk ke yang keempat yaitu Homo Soluensis Jenis manusia ini ditemukan pada tahun 1931-1934 Homo Soluensis ditemukan sepanjang Bengawan Solo Yang ditemukan oleh Terhardan WFF Bentuk tubuhnya tegak dan keninga sudah tidak lagi menonjol Mereka hidup dari 900 ribu tahun sampai 200 ribu tahun yang lalu Ada pun Homo Wajak Kensis ditemukan oleh Von Ries konten di desa Wajak pada 1988 Diperkirakan hidup lebih dari 60 ribu tahun sampai 25 ribu tahun yang lalu Kedua jenis manusia ini disebut Homo karena mirip manusia modern Yang kelima Homo Mojokertensis Manusia ini ditemukan oleh Raphon Konexwold pada 1936 di Mojokerto Fosil yang ditemukan adalah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun Raphon Konexwold memperkirakan fosil Homo Mojokertensis Ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak pitekan trokos Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia Pertama manusia purba di China Manusia purba ini disebut dengan Homo Pekinensis Yang berarti manusia Peking Ini ditemukan di Gua Choukonten sekitar 40 km dari Peking Fosil ini ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davidson Black dan Franz Wei Denrange Berdasarkan penyelidikan, kerangka jenis manusia purba ini menyerupai dengan pitekan tropus erectus Oleh karena itu para ahli menyebutnya juga dengan pitekan tropus pekinensis Atau sinantropus pekinensis yang artinya manusia kera Dianggap dari bagian kelompok pitekan tropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip Serta hidup di zaman era yang bersamaan Kita masuk ke manusia purba di Afrika Manusia purba di Afrika yang ditemukan disebut Homo Africanus Yang berarti manusia dari Afrika Fosilnya ditemukan oleh Raymond Dart Fosil ini ditemukan di dekat sebuah pertambangan tahun Botswana tahun 1924 Setelah des di rekonstruksi Ternyata diberi nama Australopithecus africanus Karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia Berikutnya Robert Brom menemukan fosil serupa Tengkorak orang dewasa di tempat yang sama Bagian tubuh yang ditemukan hanya fosil tengkorak orang dewasa Kita masuk ke manusia purba di Eropa Manusia purba di Eropa disebut Homo Neandertalensis Nama itu mengandung arti manusia Neandertal Manusia jenis diri ini ditemukan oleh Rudolf Virchow Di lembah Neander Di Jerman tahun 1956 Selanjutnya di daerah Amerika Selatan Ditemukan manusia purba dengan ciri-ciri kapasitas otak 600 cc Hidup di lingkungan terbuka Sehingga memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter Fosil ini menemukan manusia kera tersebut Disebut Australopithecus dan Homo Chromagnon Secara khusus berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ada beberapa perbedaan antara jenis Pithecanthropus Erectus dan Homo Sapiens Dapat dilihat dari perbedaannya sebagai berikut Ruang tengkorak Pithecanthropus lebih kecil dari Homo Sapiens Sehingga volume otaknya juga lebih kecil Ruang tengkorak Pithecanthropus kurang dari 1.000 cc Sedangkan ruang otak Homo Sapiens lebih dari 1.000 cc Dan sebagainya Terima kasih Cukup segitu yang bisa saya sampaikan Kalau ada salah penyebutan kata Ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih